Nah hari ini kalau tidak salah ini namanya hari kenaikan Isa al-Masih Ini sebetulnya kita ada kesamaan Kristen dan kita mengakui Nabi Isa atau Jesus Christ atau Yesus Christus itu memang dirofa secara fisik Tapi bedanya kalau pada saat Yesus disalipkan menurut keyakinan Kristen Dan mati 3 hari kemudian bangkit lagi Kemudian setelah 40 hari baru dirofa Kalau keyakinan Muslim tidak begitu Ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel Kemudian Allah langsung mengangkatnya Tidak melalui kematian dan tidak melalui kebangkitan Nah apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada Ini agak aneh makanya saya bawakan dokumen Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen Saya tidak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng saya tidak mau Supaya kita cerdas iman yang bernalar Dan dokumennya ada bisa di cek Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid Tidak betul-betul terjadi Tidak betul-betul terjadi Kenapa karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil Tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja Injil Markus tidak memuat Injil Lukas tidak memuat Injil Yohanes juga tidak memuat Yang memuat hanya Injil Matius saja Nah pada pasal yang ke-27 Bentar saya mencari Nah Di sini ada pernyataan begini Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu Nah ini keyakinan orangnya Jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat Si penyesat itu Sewaktu hidupnya berkata Sesudah tiga hari aku akan bangkit Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga Kalau tidak Murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia Lalu mengatakan kepada rakyat Ia telah bangkit dari antara orang mati Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya Daripada yang pertama Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar Jadi orang-orang Yudi mengatakan dia itu penyesat Disitu ada peristiwa yang namanya kebangkitan Menurut keyakinan Kristiani Maka kemudian disini ada Ayat yang kedua dari pasal 28 Maka setelah hari sabat lewat Menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain Menengok kubur itu Maka terjadilah gempa bumi yang hebat Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit Dan datang ke bumi ke batu itu Dan menggulingkannya lalu duduk diatasnya Wajahnya bagian kilat dan pakainya putih bagian salju Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati Kemudian Malaikat itu berkata Ia tidak ada disini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakan Sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Nah kemudian disini ada ungkapan Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati Yesus kemudian Bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem Dan orang-orang kudus pun semua bangkit Menuju ke kota Yerusalem Jadi yang bangkit itu sebetulnya Bukan hanya Yesus Tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem Ini menurut catatan jilmatis Pertanyaannya sekarang Kalau Yesus bangkit Dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem Yerusalem itu bukan kota Seperti kota Sidoarjo Tapi kota seperti kota Jakarta Yerusalem itu kota metropolitan Kalau orang-orang kudus semua bangkit Kira-kira yang melihat Satu orang atau dua orang Banyak orang Tapi apakah betul keyakinan Kristen Meyakini begitu? Tidak Ini ayat ditafsirkan begini Yang bangkit secara fisik itu Yesus Tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem Itu metafora Ini kan berarti pilih-pilih begini Iya kan? Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten Apalagi catatan mengenai kebangkitan orang kudus Masuk ke Yerusalem Seharusnya tercatat dalam dokumen yang lain Tetapi Markus tidak menyebut Lukas tidak menyebut Yohanes tidak menyebut Sejarawan Yahudi abad pertama Yakni Flavius Yusufus Juga tidak menyebut mengenai peristiwa itu Tidak ada kebangkitan itu Berarti ini hanya merupakan Hayalan dari Matius saja Berarti apa yang berkaitan dengan kebangkitan Itu betul-betul dokumennya tidak valid Hanya merupakan zone angan-angan saja Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Yang berbahagia Alhamdulillah Ba'adah subuh ini Kita masih bisa menyebabkan Sebagian waktu kita Untuk mengkaji Sebagian ayat-ayat Allah Mudah-mudahan kehadiran kita Di tempat ini Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pagi ini Pagi yang cerah ini Kita sempatkan untuk mengkaji Al-Quran Sudara kita sebentar lagi Juga akan mengkaji Tapi mengkaji kitab yang berbeda Di tempat yang berbeda Ini tanggal erah Ayat yang akan kita bedah Masih ada kaitan dengan Apa yang menjadi bagian iman mereka Ada meeting point Tetapi juga ada perbedaan secara detail Itulah kewajiban saya Untuk menyampaikan kepada para jamaah Supaya kita memahami Dimana meeting pointnya Dimana titmunya Dan dimana perbedaannya Karena kita meyakini Satu person yang sama Tapi detailnya berbeda Tadi saya kutipkan dari Surah An-Nisa Surah yang keempat Ayat 157 Sampai Ayat 158 Maaf ya Ayat 105 Ayat 107 Sampai Ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dengan menggunakan Ungkapan yang luar biasa disini Kenapa? Tadi saya mendengar Imam membaca ayat yang Sangat luar biasa Yang termaktub di dalam Surah As-Sof Surah 61 Ayat yang pertama Sampai yang ke-6 Disini nanti ada meeting point Disini Pada ayat ini Allah berkata Waqawulihim Dan kami semua berkata Waqawulihim Dan ucapan mereka Dan ucapan-ucapan mereka Waqawulihim Ini menunjuk pada Apa yang Dikatakan oleh Ahlul kitab Waqawulihim Dan mereka berkata Mereka berkata ini siapa? Ya ini kaum Yahudi Jadi kaum Yahudi Berkata Dan perkataan ini Bukan perkataan biasa Ini merupakan Perkataan kolektif Yang kemudian menjadi Keyakinan kolektif Jadi bukan perkataan Satu orang Tapi perkataan Berjamaah Dan ini diwariskan Dari satu generasi Ke generasi berikutnya Dan ada dokumentasinya Dokumentasinya Sampai hari ini Masih dapat Kita baca Jadi meskipun Dokumen ini Tertulis pada Abad ke Lima Masihi Tepatnya Tahun Lima ratus Dokumen ini Dibukukan Ternyata Ketika Kur'an Yang diwahyukan oleh Nabi Yang diwahyukan oleh Allah Kepada Nabi Kita Muhammad S.A.W Belia itu Lahir tahun Lima ratus Tujuh puluh Satu Masihi Berarti abad ke Enam Sementara dokumen Yang memuat Pernyataan Mereka Tadi itu Itu tahun Lima ratus Masihi Berarti ada Selisih Jarak Seratus Tahun Atau Kira-kira Satu abad Jaraknya Sebelum Islam Datang Apa Yang menjadi Keyakinan Kolektif Dan itu Berarti Diimani Secara Bersama Oleh Kaum Yahudi Inna Patal Nal Masih Sesungguhnya Kami Telah Membunuh Al Masih Ayat ini Agak Unik Kenapa Saya katakan Unik Karena Quran itu Bukan Tanpa Sebab Ketika Menggunakan Istilah Istilah Tertentu Disini Menggunakan Istilah Al-Masih Kenapa Ayat ini Tidak Menggunakan Ungkapan Masihan Tetapi Menggunakan Ungkapan Al-Masih Kalau 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 saya Katakan Dengan Contoh Lain Kalau Ada Orang Arab Mengatakan Baitun Atau Baitan Itu Maksudnya Satu Rumah Dan Rumah Itu Rumah Yang mana Umum Tidak Diketahui Artinya Betul-betul Umum Sedangkan Kalau Dikatakan Al-Bait Berarti Itu Rumah Sudah Diketahui Secara Khusus Bukan Rumah Rumah Yang Lain Berarti Sudah Khusus Begitu Pula Ketika Allah Menyampaikan Firmannya Disini Dan Ucapan Mereka Yang Menjadi Piyakinan Kolektif Tadi Apa Kami Telah Membunuh Masih Yang Itu Siapa Itu Masih Yang Itu Nah Ini Persoalan Di Dalam Tafsir Tafsir Yang Sering Barangkali Didengar Oleh Para Jamaah Ringkasnya Begini Ulama Ulama Kita Berbeda Pendapat Mengenai Masih Al-Masih Dari Kata Apa Istilah Itu Muncul Ada Yang Mengatakan Ini Berasal Dari Bahasa Arab Ada Yang Mengatakan Ini Berasal Dari Bahasa Yang Bukan Arab Tapi Diarabkan Kalau Saya Ditanya Mana Yang Betul Ustaz Kalau Saya Ditanya Sebetulnya Ini Bukan Asli Bahasa Arab Tapi Istilah Yang Bukan Arab Yang Kemudian Diarabkan Sebab Kalau Ini Istilah Arab Asli Itu Artinya Macem-macem Ada Yang Bermakna Berjalan Ada Yang Bermakna Ya Sebetulnya Tidak Tidak Begitu Jelas Tapi Kalau Ini Dihubungkan Dengan Siapa Pemilik Gelar Al-Masih Ternyata Itu Menunjuk Pada Isa Dan Sementara Isa Itu Bukan Orang Arab Tetapi Orang Ibrani Yang Kemudian Di Wahyukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Pewahyuan Quran Artinya Secara Latar Sejarah Beliau Bukan Arab Tapi Orang Ibrani Penutur Bahasa Ibrani Maka Istilah Masih Disitu Pasti Bukan Berasal Dari Bahasa Arab Tapi Pasti Berasal Dari Bahasa Ibrani Nah Apa Arti Al-Masih Dalam Bahasa Ibrani Sementara Istilah Isa Itu Kalau Bahasa Arab Disebut Isa Al-Masih Sementara Dalam Bahasa Ibrani Al-Masih Itu Tidak Disebut Al-Masih Tapi Disebut Hamesiyah Ha Ha Itu Menunjuk Istilah Al Kalau Dalam Bahasa Arab Misalnya Habait Kalau Bahasa Arab Al-Bait Ha Kishe Ha Kishe Kalau Bahasa Arab Al-Kursi Ini Hamisget Bahasa Arab Al-Masjid Jadi Kalau Al-Masih Itu Hamesiyah Nah Dalam Bahasa Suryani Tidak Disebut Sebagai Hamesiyah Tapi Mesih 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 Saya Kutipkan Dari Satu Ayat Yang Termaktub Di Dalam Injil Madius Pasal Satu Ayat Yang Kesatu Kalau Dalam Bahasa Inggris Bunyinya Begini Paneka Defter Pangatawa Na Isa Al-Masih Toronan Nadehu Toronan Ibrahim Ini Bahasa Inggrisnya Tau Bahasa Inggrisnya Ini Bahasa Inggris Inggris Temor Tapi Kalau Bahasa Aslinya Bahasa Suryani Ini Keyakinan Bersama Semua Orang-orang Kristen Ketika Dia Berdakwah Maksudnya Jesus Christ Ketika Berdakwah Itu Pakai Bahasa Suryani Ketika Disalipkan Pun Menurut Keyakinan Mereka Juga Berbicara Dalam Bahasa Suryani Apa Buktinya Eli Eli Lama Sabaktani Itu Bahasa Suryani Kalau Bahasa Arabnya Ilahi Ilahi Ilimata Saraktani Artinya Tuhanku Tuhanku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Itu Artinya Nah Dalam Injil Matius Pasal Satu Ayat Satu Bahasa Estilah Yeledute Bahasa Suriani Itu Bahasa Arabnya Sama Dengan Maulid Yeled En Lely Yeledute Inilah Silsilah Kelahiran Siapa Iso De Mesih Yakni Bahasa Arabnya Isa Al Mesih Breh David Keturunan Daud Breh Abraham Keturunan Abraham Jadi Kalau dalam Bahasa Suriani Disebut Aiso Demesih Bahasa Arabnya Al-Masih Lengkapnya Isa Al-Masih Bahasa Surianinya Bahasa Ibraninya Hamasiyah Nah Tadi Ada Ayat Unik Yang dibaca Oleh Imam kita Tadi Kalau kita Perhatikan Baik-baik Ada Dua Nabi Yang disebutkan Dalam Bacaan Imam Tadi Ya Satu Merujuk Pada Tokoh Besar Yang Bernama Moshe Rabinu Alif Assalam Yang Musa Alihissalam Moshe Kalau bahasa Ibraninya Arabnya Musa Dan Yang Kedua Isa Ibnu Mariam Tetapi Dua Orang Ini Ketika Berdakwah Kepada Umatnya Menggunakan Ungkapan Yang Berbeda Kalau Musa Bicara Kepada Kaumnya Dengan Ungkapan Ya Kaumi Disitu Menggunakan Ungkapan Ya Kaumi Kemudian Dilanjutkan Dengan Anni Rasulullah Ilaikum Kalau tidak Salah ayatnya Anni Rasulullah Ilaikum Aku Ini Sesungguhnya Seorang Rasul Bagi Kalian Tapi Menggunakan Ungkapan Ya Kaumi Sementara Nabi Yang Lain Yakni Isa Ibnu Mariam Bicara Ya Bani Israel Ini Rasul Allah Ilaikum Wahai Bani Israel Aku Ini Sesungguhnya Seorang Rasul Bagi Kalian Ini Apa Maksudnya Pernyataannya Kok Berbeda Berarti Ini Ada Sesuatu Yang Patut Direnungkan Kita Bersama Dan Memang Betul Kalau Kita Buka Tafsir Tafsir Selalu Memberikan Analisa Yang Cukup Luar Biasa Penjelasannya Kalau Istilah Ya Kaumi Dengan Ya Bani Israel Ini Jelas Secara Teologis Secara Substansi Maknanya Berbeda Meskipun Sasaran Umatnya Sama Kalau Musa Bicara Ya Kaumi Wahai Kaumku Ini Kebiasaan Bangsa Bangsa Di Timur Tengah Mau Arab Mau Ibrani Mau Akkadia Mau Venesia Bangsa Bangsa Di Timur Tengah Nisbat Nasab Seseorang Itu Merujuk Pada Jalur Laki-laki Bukan Merujuk Pada Jalur Perempuan Makanya Kalau ada Orang-orang Arab Mesti Nasabnya Nyambung Ke atas Nabi kita Nasabnya Nyambung Ke atas Sahabat Nabi kita Pun Nyambung Ke atas Garis Laki-laki Misalnya Sayyina Abu Bakar Bin Kuhafah Kuhafah Itu nama Laki-laki Sayyina Umar Iban Khotab Khotab Itu Laki-laki Kemudian Sayyina Usman Iban Affan Affan Itu Laki-laki Sayyina Ali Iban Abi Talib Abi Talib Itu Laki-laki Nabi kita Pun Nasabnya Ke atas Laki-laki Semua Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Bin Qusay Bin Qilab Bin Murrah Bin Kaab Bin Luay Bin Ghalib Ibn Fikhr Alias Quraish Laki-laki Semua Dan Juga Ibrani Bangsa Ibrani Yahudi Pun Nasabnya Ke jalur Laki-laki Musa Itu Jalurnya Laki-laki Makanya Dalam Agama Yahudi Disebut Moshe Bin Amram Amram Itu Nama Laki-laki Jadi Bapaknya Jelas Siapa Bapaknya Jelas Musa Itu Maka Beliau Mengatakan Ya Kau Tanda Kutip Tidak Jelas Kenapa Karena Bapaknya Tidak Ada Makanya Dia disebut Aisa Ibn Mariam Tidak Disebut Aisa Ibn Siapa Tidak Disebut Tidak Ada Penyebutan Siapa Beliau Jadi Aisa Ibn Mariam Ini aneh Dalam Quran Seharusnya Bukan Aisa Ibn Mariam Pengakuan Tapi Pernyataan Penolakan Penyangkalan Berarti Mereka Mengatakan Kami telah Membunuh Al-Masih Bukan Mengakui Bahwa Beliau Itu Al-Masih Bukan Mengakui Bahwa Beliau Benar-benar Al-Masih Tapi Menganggapnya Beliau Itu Benar-benar Al-Masih Palsu Menurut Siapa Menurut Iman Yahudi Kemudian Disebutkan Lagi Dengan Ungkapan Aisa Ibn Mariam Ini Menandakan Apa Menandakan Bahwa Memang Betul-betul Mereka Ini Tidak Mengakui Karena Disandarkan Kepada Ibunya Dan Quran Pun Betul-betul Luar biasa Memberikan Informasi Dalam Surah Mariam Itu Ada Potongan Ayat Bunyinya Begini Ketika Menuduh Si Mariam Itu Dihadapan Ulama-ulama Yahudi Jadi Ulama-ulama Yahudi Datang Bersama-sama Dengan Gengnya Kemudian Disitu Mariam Didakwah Sambil Menggendong Bayinya Mungkin Pernah Mendengar Itu Saya Kira Jamaah Kemudian Apa Yang Dikatakan Mereka Mereka Mengatakan Dengan Ungkapan Dan Ibumu Itu Bukan Seorang Pezina Itu Maksudnya Bukan Menandakan Bahwa Menuduh Ibunya Pezina Bukan Tapi Maksudnya Kenapa Ibumu Itu Bukan Pezina Tapi Kamu Kok Berzina Itu Maksudnya Begitu Ini Bahasa Sastra Timur Tengah Begitu Jadi Kalau Ibumu Bukan Pezina Tapi Kenapa Kamu Berzina Kalau Bahasa Jadi Ini Memang Tuduhan Bahwa Mariam Itu Dianggap Berzina Berzina Dengan Siapa Karena Bapaknya Tadi Dia Jelas Berzina Dengan Seorang Serdadu Romawi Yang Bernama Pantera Dan Itulah Ketika Yang Luar Biasa Yang Diakui Oleh Mereka Sendiri Dan Apa Yang Mereka Yakin Itu Sebetulnya Ada Sesuatu Pesan Yang Hampir Mirip Sebagaimana Yang Termaktub Di dalam Kitab Saudara Kita Kaum Nasrani Kitab Kaum Nasrani Itu Ini Yang Saya Bawa Pernah Lihat Kitab Ini Tidak Pernah Baru Kali Ini Ini Terjemahan Sebetulnya Aslinya Dalam Bahasa Ibrani Dalam Bahasa Yunani Ini Saya Kutipkan Dari Injil Matius Pasal 1 Ayat 18 Sampai Seterusnya Begini Kelahiran Yisus Kristus Adalah Seperti Berikut Pada Waktu Maria Ibunya Bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia Mengandung Sebelum Mereka Hidup Sebagai Suami Istri Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hati Dan Tidak Mau Mencemarkan Nama Istrinya Di Muka Umum Ia Bermaksud Menceraikannya Dengan Diam Diam Ini Ayat Sering dibaca Di gereja Sering dibaca Tapi seringkali Pendeta-pendeta Tidak Tidak Menjelaskan Secara Konkret Kenapa Ada Rencana Yusuf Mau Menceraikan Mariam Apa Motifnya Tidak Dijelaskan Sebetulnya Ini Sudah Bisa Didali Informasi Memang Yusuf Mau Menceraikan Mariam Ada Sesuatu Sebab Kalau Tidak Ada Sesuatu Tidak Mungkin Dia Bermaksud Untuk Menceraikannya Kemudian Ayat Berlanjut Tetapi Ketiknya Yusuf Mempertimbangkan Maksud Itu Maksudnya Untuk Menceraikan Itu Malaikat Tuhan Nampak Kepadanya Dalam Mimpi Dan Berkata Yusuf Keturunan Daud Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Di Dalam Kandungannya Adalah Dari Roh Kudus Ia Akan Melahirkan Anak Laki Laki Dan Engkau Akan Menamakan Dia Yesus Karena Dialah Yang Akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Dosa Mereka Hal Itu Terjadi Supaya Genaplang Yang Difirmankan Tuhan Oleh Nabi Jadi Seandainya Dia Tidak Bermimpi Bermimpi Maka Yusuf Pasti Mau Menceraikan Mariam Apa Motifnya Menceraikan Itu Karena Memang Sejak Awal Ini Manusia Perempuan Yang Bernama Mariam Telah Mengandung Mengandung Dari Siapa Normal Manusia Kalau ada Anak Perempuan Mengandung Itu Pasti Ada Yang Melakukannya Dan Dan Siapa Melakukannya Itu Itulah Sebabnya Mariam Yusuf Berencana Untuk Menceraikan Yusuf Disini Bukan Nabi Yusuf Nabi Yusuf An-Najar Yusuf Si tukang Kayu Itu Mau Menceraikan Dia Dan Ini Yang Tidak Dijelaskan Cuma Disini Ada Mata Rantai Dengan Quran Juga Ketika Menuduh Mariam Sebagai Dan Ibumu Bukan Sebagai Seorang Bezina Ada Mata Rantai Dan Dalam Kitab Talmud Yang saya Sebut Tahun 500 Masih Tadi Mariam Itu Disebut Dengan Gelar Yang Sangat Istimewa Dalam Tanda Kutip Dalam Ajaran Agama Yahudi Disebut Apa Disebut Hastada Apa Itu Stada Itu Ringkasan Dari Kata Satip Gami Ba'ala Apa Itu Satip Dami Ba'ala Satip Itu Artinya Sang Perempuan Dami Ba'ala Yang Tidak Setia Kepada Suaminya Jadi Ada Mata Rantai Di Dalam Tiga Dokumen Disini Quran Menyebut Wa Makana Ummu Kibagiyya Kemudian Kitab Agama Nasreni Menyebut Mau Mencerahkan Itu Dan Talmud Menyebut Satip Dami Ba'ala Sang Perempuan Yang Tidak Setia Kepada Suaminya Jadi Mariam Ini Luar Biasa Kenapa Pernah Gak Kita Bertanya Kenapa Namanya Kok Mariam Pernah Gak Kita Bertanya Ternyata Mariam Itu Dalam Bahasa Ibrani Artinya Ada Hubungan Dengan Peristiwa Yang dijelaskan Dalam Al-Quran Ibunya Sejak Awal Menginginkan Anak Yang Dikandung Nanti Itu Laki-laki Tapi Allah Menghadiahkan Anaknya Perempuan Dan Dalam Tradisi Yahudi Anak Perempuan Itu Aib Karena Begitu Aibnya Sebagai Kenang-kenangan Yang Meletak Dalam Hidupnya Maka Anak Itu Diberi Nama Mariam Tahu Apa Arti Mariam Mariam Itu Artinya Pahit Getir Tapi Kalau Bisa Jadi Aneh Roti Mariam Itu Kan Manis Iya Kan Roti Mariam Itu Kebanyakan Enak Iya Kan Tapi Arti Mariam Itu Artinya Pahit Getir Jadi Kalau Ada Di Antara Kita Sudara Kita Anak Kita Maksudnya Anaknya Bernama Mariam Itu Berarti Ada Pengalaman Pahit Bisa Jadi Seperti Itu Bisa Jadi Tapi Kalau Tahu Itu Masalah Quran Itu Luar Biasa Nama Itu Bukan Sekedar Nama Kenapa Namanya Kok Ishak Nama Anak Ibrahim Bernama Ishak Kenapa Karena Yang Namanya Sa'al Itu Sudah Tua Mandul Kemudian Ibrahim Kedatangan Tamu Ternyata Itu Malaikat Kemudian Memberitakan Akan Nanti Kelahiran Anak Bagi Ibrahim Melalui Benihnya Sahara Sahara Yang Perempuan Dan Mandul Itu Kemudian Tertawa Dibalik Tabir Dia Merasa Ini Aneh Kenapa Bisa Mungkin Saya Dihamil Sebagai Tanda Bahwa Yang Mustahil Tidak Mustahil Maka Anak Itu Dikasih Nama Ishak Apa Ishak Tertawa Jadi Quran Itu Bukan Sekedar Nama Tapi Ada Sesuatu Makna Makanya Ketika Disebut Ungkapan Dan Atas Ucapan Mereka Kami Telah Membunuh Al-Masih Yang Bernama Isa Putra Si Mariam Itu Menunjukkan Penolakan Yang Mengaku Sebagai Rasulullah Mengaku Sebagai Utusan Allah Pengakuan Mereka Saya Menirukan Saja Kemudian Allah Menjawabnya Apa Wama Kotaluhu Wama Solabuhu Kenapa Allah Menggunakan Wama Kotaluhu Wama Solabuhu Ini Dua Ungkapan Yang Berbeda Wama Kotaluhu Artinya Itu Itu secara Umum Membunuh Berarti Prosesnya Kematian Fisik Kematian Fisik Bukan Kematian Rohani Buatkan Kematian Hati Tapi Kematian Fisik Ada Beleger Tau Bagaimana Bagaimana Beleger Tau Ya Ada Manusia Yang Terbunuh Betul-betul Terbunuh Mati Secara Fisik Ini Secara Umum Kemudian Dikhususkan Lagi Wama Solabuhu Dan mereka Tidak Menyalib Nya Jadi Khusus Kalau Diterjemahkan Begini Mereka Tidak Membunuh Nya Dan Juga Tidak Membunuh Dengan Cara Disalib Jadi Lebih Kungkrit Tapi Ada Orang Yang Betul-betul Memahami Ayat ini Agak Berbeda Kenapa Ada yang Mengatakan Memang Yang terbunuh Itu Isa Tapi Kemudian Tidak Mati Tapi Hanya Pingsan Ini Keyakinan Orang Agama Sesat Itu Ahmadiyah Nah Itu Meyakini Bahwa Isa Itu Memang Disalib Tetapi Tidak Mati Hanya Pingsan Ini Tidak Benar Ini Quran Membantah Itu Mereka Tidak Membunuh Secara Umum Apalagi Membunuh Dengan Cara Disalibkan Kemudian Allah Mengatakan Apa Tetapi Allah Telah Menyerupakan Dia Kepada Mereka Berarti Ada Orang Lain Yang Disalibkan Dan Yang Terbunuh Di Kayu Salib Nah Disinilah Ada Meeting Point Keyakinan Kita Antara Muslim Yahudi Dan Kristen Keyakinannya Apa Memang Ada Orang Yang Disalib Memang Ada Ada Peristiwa Sejarah Penyalipan Ada Orang Yang Disalibkan Itu Dan Mati Tapi Tapi Mengenai Siapa Siapa Yang Disalibkan Nah Itu Detilnya Berbeda Jadi Dalam Quran Ini Memberikan Informasi Ada Orang Yang Disalibkan Itu Dan Mati Betul Betul Mati Kalau Menurut Keyakinan Yahudi Dia Yang Disalibkan Itu Bukan Al-Masih Jadi Mereka Mengatakan Kalau Yang Disalibkan Itu Memang Bukan Al-Masih Tapi Mereka Mengakui Bahwa Itu Isa Tapi Isa Bukan Al-Masih Yang Betul Tapi Al-Masih Yang Palsu Makanya Dia Berkeyakinan Dia Yang Disalibkan Itu Bukan Al-Masih Yang Kedua Keyakinan Islam Dia Yang Disalibkan Itu Bukan Isa Al-Masih Tapi Orang Lain Keyakinan Kristen Dia Yang Disalibkan Itu Isa Al-Masih Nah Detilnya Dibeda Siapa Yang Disalibkan Berbeda Nah Itulah Keunikan Tiga Agama Ini Kemudian Allah Melanjutkan Dan Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriktilaf Berbeda Pendapat Mengenai Peristiwa Penyalipan Itu Benar-benar Dalam Keraguan Tidak Tidak Ada Bagi Mereka Pengetahuan Kecuali Hanya Merupakan Prasangka Kemudian Allah Mengatakan Dan Mereka Sebetulnya Benar-benar Tidak Membunuh Secara Yakin Jadi Inilah Penjelasan Quran Kemudian Dilanjutkan Begini Bar-rofa'ahullahu Ilai Tetapi Allah Telah Merofa'nya Kepada Kepadanya Allah Telah Merofa'nya Kepadanya Ini Perselisihan Juga Ada yang Mengatakan Rofa' itu Artinya Dia Diangkat Tapi Diangkat Derajatnya Tapi Kalau Saya ditanya Apakah Betul Ini Diangkat Derajatnya Tidak Benar Ini Tidak Diangkat Derajatnya Kalau Diangkat Derajatnya Itu Maknanya Makna Rohani Sementara Ayat Sebelumnya Itu Maknanya Fisik Mati Secara Fisik Maka Disini Diangkat Juga Secara Fisik Jadi Tidak Mungkin Bertentangan Antara Ayat Yang Satu Dengan Ayat Yang Lain Kalau Ayat Yang Sebelumnya Inna Total Al-Masih Kami Telah Membunuh Al-Masih Secara Fisik Maka Allah Membantak Merofa'nya Itu Pasti Merofa' Mengangkat Secara Fisik Nah Hari ini Kalau tidak Salah Ini Namanya Hari Kenaikan Isa Al-Masih Ini Sebetulnya Kita Ada Kesamaan Kristen Dan Kita Mengakui Nabi Isa Atau Jesus Christ Atau Yesus Christus Itu Memang Dirofa' Secara Fisik Tapi Bedanya Kalau Pada Saat Yesus Disalipkan Menurut Keyakinan Kristen Dan Mati Tiga Hari Kemudian Bangkit Lagi Kemudian Setelah Empat Puluh Hari Baru Dirofa' Kalau Keyakinan Muslim Tidak Begitu Ketika Beliau Dikejar Kejar Oleh Bani Israel Kemudian Allah Langsung Mengangkatnya Tidak Melalui Kematian Dan Tidak Melalui Kebangkitan Nah Apakah Betul Keyakinan Mereka Kebangkitan Itu Ada Ini Agak Aneh Makanya Saya Bawakan Dokumen Kebiasaan Saya Saya Menjelaskan Itu Pakai Dokumen Saya Nggak Mau Bercerita Seperti Orang Mendengar Dongeng Saya Nggak Mau Supaya Kita Cerdas Iman Yang Bernalar Dan Dokumennya Bisa Dicek Disini Peristiwa Mengenai Kebangkitan Itu Sebetulnya Tidak Valid Tidak Betul Terjadi Tidak Betul Terjadi Kenapa Karena Mengenai Kebangkitan Itu Sebetulnya Seharusnya Tercatat Dalam Semua Injil Tapi Ternyata Hanya Tercantum Dalam Injil Matius Saja Injil Markus Tidak Memuat Injil Lukas Tidak Memuat Injil Yohanes Juga Tidak Memuat Yang Memuat Hanya Injil Matius Saja Nah Pada Pasal Yang Ke 27 Disini Ada Pernyataan Begini Keesokan Harinya Yaitu Sesudah Hari Persiapan Datanglah Imam Kepala Dan Orang Orang Farisi Bersama Sama Menghadap Pilatus Dan Mereka Berkata Tuhan Kami Ingat Bahwa Si Penyesat Itu Ini Keyakinan Orang Jadi Nabi Isa Dianggap Penyesat Si Penyesat Itu Sewaktu Hidupnya Berkata Sesudah Tiga Hari Aku Akan Bangkit Karena Itu Perintahkanlah Untuk Menjaga Kubur Itu Sampai Hari Yang Ketiga Kalau Tidak Murid-muridnya Mungkin Datang Untuk Mencuri Dia Lalu Mengatakan Kepada Rakyat Ia Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Sehingga Penyesatan Yang Terakhir Akan Lebih Buruk Peristiwa Besar Jadi Orang Orang Yaudi Mengatakan Dia Penyesat Disitu Ada Peristiwa Yang Namanya Kebangkitan Menurut Keyakinan Kristiani Maka Kemudian Disini Ada Ayat Yang Kedua Dari Pasal 28 Maka Setelah Hari Sabat Lewat Menjelang Menyingkirnya Fajar Pada Hari Pertama Minggu Itu Pergilah Maria Magdalena Dan Maria Yang Lain Menengok Kubur Itu Maka Terjadilah Gempa Bumi Yang Hebat Sebab Seorang Maka Tuhan Turun Dari Langit Dan Datang Ke Bumi Ke Batu Itu Dan Menggulingkannya Lalu Duduk Di Atasnya Wajahnya Bagian Kilat Dan Pakainya Putih Bagian Salju Dan Penjaga Itu Gentar Ketakutan Dan Menjadi Seperti Orang Orang Mati Kemudian Malaikat Berkata Ia Tidak Ada Disini Sebab Ia Telah Bangkit Sama Seperti Yang Telah Dikatakan Sama Seperti Yang Telah Dikatakannya Mari Lihatlah Tempat Ia Berbaring Nah Kemudian Disini Ada Ungkapan Dan Pergilah Dan Katakanlah Kepada Muridnya Bahwa Ia Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Yesus Kemudian Bangkit Dari Kubur Dan Masuk Ke Kota Yerusalem Dan Orang-orang Kudus Pun Semua Bangkit Menuju Kota Yerusalem Jadi Yang Bangkit Itu Sebetulnya Bukan Hanya Yesus Tapi Orang-orang Kudus Semua Bangkit Ke Yerusalem Ini Menurut Catatan Jilmatis Pertanyaannya Sekarang Kalau Yesus Bangkit Dan Orang-orang Kudus Bangkit Ke Yerusalem Yerusalem Itu Bukan Kota Seperti Kota Kota Sidoarjo Tapi Kota Seperti Kota Jakarta Yerusalem Itu Kota Metropolitan Kalau Orang-orang Kudus Semua Bangkit Kira-kira Yang Melihat Satu Orang Atau Dua Orang Banyak Orang Tapi Apakah Betul Keyakinan Kristen Meyakini Begitu Tidak Ini Ayat Ditafsirkan Begini Yang Bangkit Secara Fisik Itu Yesus Tapi Orang-orang Kudus Bangkit Masuk Yerusalem Itu Metafora Ini Kan Berarti Pilih-pilih Begini Iya Berarti Ini Penafsiran Yang Tidak Konsisten Apalagi Catatan Mengenai Kebangkitan Orang Kudus Masuk Ke Yerusalem Seharusnya Tercatat Dalam Dokumen Yang Lain Tetapi Markus Tidak Menyebut Lukas Tidak Menyebut Yohanes Tidak Menyebut Sejarawan Yahudi Abad Pertama Yaitu Flavius Yusufus Juga Tidak Menyebut Mengenai Peristiwa Itu Tidak Ada Kebangkitan Itu Berarti Ini Hanya Merupakan Hayalan Dari Matius Saja Berarti Apa Yang Berkaitan Dengan Kebangkitan Itu Betul Betul Dokumennya Tidak Valid Hanya Merupakan Zon Angan Angan Saja Dan Sebagaimana Quran Juga Mengatakan Begitu Jadi Sekali lagi Bapak Ibu Sekalian Ini Quran Sudah Mengatakan Begitu Mengatakan Apa Bahwa Kita Percaya Adanya Orang Yang Luar Biasa Yakni Isa Masih Tapi Dia Kini Secara Keliru Dan Ini Kita Harus Luruskan Kutip Ayat-Ayat Quran Seperti Ini Nanti Diselewengkan Seperti Kasus Yang Menimpa Pada Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim Itu Saya Kira Kita Tahu Semua Orang Yang Ya Cukup Lumayan Dia Mengenai Quran Tahu Dan Itu Kalau Berdakwah Kepada Kita Umat Islam Itu Pakai Quran Pakai Hadis Nah Kalau Ini Kita Tidak Tau Tidak Tau Penjelasannya Wah Bisa Selewengkan Itu Oleh Saifuddin Ibrahim Dan Faktanya Betul Dia Betul Betul Mau Melakukan Tristanisasi Itu Luar Biasa Melalui Apa Melalui Quran Dan Melalui Hadis Betul Betul Melalui Quran Dan Hadis Makanya Kalau Dikatakan Di Antara Kita Oleh Orang Orang Yang Bukan Kita Di Antara Kaum Kristiani Itu Selalu Mengutip Ayat Biasanya Begini Ayo Coba Cari Dalam Al-Quran Orang Yang Bergelar Al-Masih Selain Yesus Ayo Cari Selain Yesus Sendiri Ada Nggak Maka Kita Pang Awang Pasti Mengatakan Begini Oh Ya Memang Tidak Ada Tidak Ada Kecuali Hanya Isa Al-Masih Begitu Kan Nah Dari Sini Kemudian Kita Dijerat Apa Penjeratannya Kamu Tahu Nggak Apa Artinya Al-Masih Nggak Tahu Saya Al-Masih Itu Artinya Juru Selamat Jadi Kalau Yang Menjadi Juru Selamat Satu-satunya Itu Adalah Yesus Kristus Nabi Sendiri Tidak Bisa Menyelamatkan Makanya Dia Nggak Bergelar Al-Masih Maka Ikutlah Yesus Jangan Ikut Muhammad Kena Kan Kena Ini Sederhana Belum Yang lain Yang Lebih Rumit Itu Kalau Ngomong Sama Awang Begitu Kalau Ngomong Sama Ustadznya Lebih Canggih Lagi Itulah Sebabnya Saya Perlu Bicara Begini Kenapa Quran Itu Tidak Hanya Bicara Fikih Quran Itu Bicara Mengenai Akhidah Seperti Supaya Kita Tidak Menjadi Korban Betapa Banyak Ta'mir Masjid Di Desa Desa Buah Iman Yang Menjadi Kristen Gara Gara Apa Tidak Tau Penjelasan Seperti Begini Taunya Hanya Bagaimana Cara Wudu Yang Baik Ketika Dia Paham Itu Tapi Gak Paham Beginian Jadi Korban Korban Dan Fakarnya Banyak Saifuddin Aja Kayak Begitu Jadi Korban Dan Dia Sangat Kuat Imannya Apalagi Yang Kelas Di Bawahnya Itu Bagi Orang Indonesia Itu Oh Luar Biasa Ini Orang Menurut Kaum Kristiani Saya Tau Kenapa Di Jakarta Begitu Banyak Orang Mengunjungi Dia Kemudian Selfie Selfie Dan Dia Bersaksi Dan Itu Anu Loh Sampai Ke Dunia Internasional Loh Itu Seharusnya Kan Tidak Boleh Begitu Seharusnya Tapi Yang Tau Mungkin Tau Sipirnya Tapi Kalau Tau Sipirnya Tidak Mungkin Sehingga Dia Bisa Berdakwah Melalui Penjara Wah Itu Semakin Membuat Kekrisna Menjadi Benar Ini Adalah Korban Penginjilan Maka Jangan Sampai Para Penginjil Di Dunia Takut Dalam Penjara Wah Itu Kan Bisa Kemana Mana Itu Menguatkan Iman Itu Tapi Ya Tidak Tau Lagi Ini Perjuangan Berat Ini Saya Berharap Kita Semakin Banyak Untuk Mengkaji Quran Seperti Beginian Harus Sebab Saya Khawatir Apakah Ini Hock Hock Atau Tidak Tapi Yang Jelas Ada Tahun 2040 Ini Jumlah Umat Islam Kalau Bisa Disimbangkan Oleh Mereka Minimal Kalau Bisa Disalib Tau Disalib Diungguli Bagaimana Kalau Kita Diungguli Wah Ini Umat Islam Terbesar Di Dunia Jangan Sampai Menjadi Umat Yang Kemudian Tidak Punya Gigi Maka Oleh Karena Itu Kuatkan Iman Kita Dengan Mengkaji Quran Dan Salah Satunya Kaitan Akidah Seperti Ini Mudah Mudah Ini Bermanfaat Dan Sebagai Penutup Ini Saya Bawakan Kitab Yahudi Sendiri Bahwa Mesia Itu Bukan Hanya Satu Sebagaimana Yang Didakwakan Oleh Kristen Tadi Mesia Itu Banyak Banyak Mesia Kebetulan Yang Ditolak Itu Satu Yang Terakhir Ditolak Tapi Sebetulnya Ada Mesia Main Disini Dalam Bahasa Iman Terus Begini Rahimna Adonai Eloheinu Ali Israel Immi Kha We Ali Yerussalam I Rekha We Al Si Yon Miskin Kibode Kha We Al Mal Khud David Mesih Kha Ini Bahasa Ibrani Tahu Terjemahannya Saya Terjemahkan Rahimna Rahmatilah Kami Wahai Tuhan Rahmatilah Kami Adonai Eloheinu Allah Tuhan Kami Ali Israel Immi Atas Umat Israel Israel We Al Yerussalam I Rekha Dan Atas Yerusalem Kotamu We Al Sion Miskin Ke Wodeha Dan Atas Sion Tempat Kemuliaan Mu We Al Mal Kud Bet David Dan Atas Kerajaan Dawud Bet David Keluarga Dawud Nah Iya kan Dan Atas Keluarga Dawud Siapa Itu Dawud Mesih Mesih Jadi Daud Itu Juga Mesih Tapi Kemudian Mereka Menyelewengkan Oh Gak Ada Mesih Kecuali Hanya Yesus Muhammad Saja Bukan Mesih Nah Dia Menyembunyikan Data Kenapa Kalau Kita Tahu Begini Mereka Lemah Argumentasinya Jadi 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 Sekali Bapak Bapak Sekalian Mudah Mudahan Kita Minimal Sudah Tahu Dua Informasi Satu Bahwa Yang namanya Al-Masih Itu Bukan Hanya Isa Tapi Al-Masih Itu Termasuk Daud Juga Al-Masih Yang Kebetulan Isa Ini Ditolak Sebagai Al-Masih Oleh Kaum Yahudi Yang Kedua Bahwa Dia Itu Dirofa Secara Fisik Bukan Dirofa Derajatnya Bukan Diangkat Derajatnya Tapi Secara Fisik Diangkat Derajatnya Itulah Dalam Hadis-hadis Bukhari Muslim Dia nanti Akan Turun Sebelum Kematiannya Kenapa Kok dia Turun Kenapa Karena Begini Hampir Semua Nabi-Nabi Bani Israel Itu Semuanya Terbunuh Terbunuh Semua Hanya Satu Nabi Terakhir Dari Kalangan Bani Israel Yang Selamat Dari Pembunuhan Itulah Sebabnya Kenapa Allah Menurunkan Dia Supaya Menjadi Saksi Istilahnya Begini Ini loh Koret-koretannya Koret-koretan Bani Israel Yang aku Sengaja Untuk Simpan Dan sekarang Aku Jadikan Hujah Di muka Bumi Sebelum Kiamat Digulung Sebelum Dunia Digulung Dan itu Nanti Bersama-sama Dengan Imam Mahdi A.S. Untuk Menegakkan Kebenaran Di muka Bumi Yang Beriman Mereka Selamat Yang Tidak Beriman Mereka Ia Tersesat Pada Akhirnya Saya kira Demikian Mudah-mudahan Manfaat Silahkan Kalau ada Yang mau Tanya Nyeruput Nyeruput Dulu Silahkan Disini ada Kata-kata Ia Mendaulih Kamu Ke Galiria Disana Kamu Akan Melihat Dia Galiria Bahwa Alkitab Wah Luar Biasa Ternyata Ada Kristoluk Juga Saya Setiap Hari Saya Berdoa Ya Allah Kalaupun Usia Saya Pasti Ada Takdirmu Jangan Sampai Saya Sebelum Engkau Panggil Itu Saya Bisa Menyaksikan Dengan Mata Kepala Saya Banyak Orang Orang Yang Sudah Menjadi Kristoluk Kristoluk Karena Ini Kita Butuh Di Indonesia Saya Hanya Doa Itu Saya Jangan Sampai Tidak Banyak Muncul Kristoluk Kemudian Saya Kemudian Langsung Dipanggil Oleh Allah Saya Maunya Mintanya Saya Banyak Orang Sudah Saya Kuas Kemudian Mengenai Galia 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 Itu Satu Kota Satu Kota Yang Terletak Di Wilayah Israel Atau Palestina Bagian Utara Disitulah Yang Kemudian Muncul Kota Nazareth Di Wilayah Selatan Itu Ada Wilayah Judea Itulah Kemudian Ada Kota Yang Namanya Beth Lehem Nah Disinilah Masalah Masalah Kalau Kota Beth Lehem Itu Memang Menjadi Keyakinan Kolektif Orang-orang Ibu Di bawah Mesiah Harus Lahir Disitu Harus Lahir Disitu Dan Orang Dari Situ Tapi Faktanya Isa Itu Bukan Orang Beth Lehem Dia Orang Galia Dari Kota Nazareth Kota Di utara Sana Ini Kota Gak Dikenal Ini Kota Asing Kota Kecil Yang Gak Punya Peran Apa Apa Kok Bisa Ada Orang Yang Mengaku Sebagai Nabi Dari Sini Ini Gak Mungkin Nabi Benar Ini Palsu Itu Keyakinan Mereka Tapi Emang Faktanya Bilih Dari Nazareth Nazareth Dan Dan Kota Nazareth Itu Para Hadir Ini Ini Sekali Saya Ungkapkan Juga Perdebatan Selama Ini Antara Saya Dengan Orang Kristen Yang Sekarang Mereka Selalu Meragukan Namanya Kota Mekah Selalu Meragukan Kota Mekah Itu Gak Pernah Ada Kota Mekah Itu Baru Muncul Abad Kedua Sebelumnya Gak Pernah Muncul Sampai Gini Lebih Jelas Mana Antara Kota Mekah Dengan Nazareth Kalau Kota Mekah Sudah Tercatat Dengan Istilah Makor Rabah Dalam Tulisan Yunani Abad Ketiga Sebelum Masa Sementara Kota Nazareth Baru Muncul Era Kristen Makanya Tidak Salah Dalam Seluruh Perjanjian Lama Istilah Nazareth Tidak Pernah Ada Disini Tapi Kenapa Disini Tertulis Begini Di Dalam Injil Matius Disebutkan Satu Ayat Yang Menurut Saya Aneh Disini Disebutkan Maka Dia Disebut Disini Ayat Pasal 2 Ayat 23 Setidaknya Disana Ia pun Tinggal Di Sebuah Kota Yang Bernama Nazareth Hal Itu Terjadi Supaya Genaplah Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Nabi Bahwa Ia Akan Disebut Orang Nazareth Jadi Menurut Pengakuan Matius Kota Nazareth Sudah Ada Tapi Di Dalam Perjanjian Lama Satupun Nama Nazareth Tidak Pernah Ada Dan Itu Di Galilea Nazareth Dan Memang Berasal Dari Nazareth Maunya Mereka Itu Lahir Dari Kota Bethlehem Di Wilayah Judea Maunya Mereka Tapi Antara Fakta Dengan Harapan Tidak Sama Itulah Mereka Sampai Hari Ini Menolak Isa Sebagai Al-Masih Sampai Hari Dan Apakah Betul Orang Yahudi Sampai Sekarang Menunggu Al-Masih Sampai Sekarang Menunggu Al-Masih Tapi Bukan Al-Masih Yang Namanya Isa Itu Bukan Maunya Menunggu Yang Lain Sampai Hari Ini Sampai Hari Sampai Hari Itu Luar biasa Aneh Juga Oh Begini Kalau Saya Simpulkan Begini Secara Akidah Secara Akidah Antara Muslim Dengan Yahudi Secara Akidah Secara Agama Itu Sama Persis Tapi Secara Politik Begini Ya Sebaliknya Antara Yahudi Dengan Kristen Secara Agama Secara Akidah Begini Bertentangan Tapi Secara Politik Nyambung Ini Aneh Kenapa Kok Yahudi Dengan Kristen Tidak Nyambung Yahudi Itu Tauhid Seperti Kita Sementara Orang Kristen Itu Trinitas Makanya Dalam Satu Kitab Yahudi Yang Menama Kitab Mishnit Seorang Disebutkan Begini Ham Hayishmailim Ham Ham Muslim Ham Muslimim Lo Abu Dazara Orang-orang Penganut Iman Ismail Yang disebut Orang-orang Muslim Ham Lo Abu Dazara Mereka Bukanlah Penyembah Berhala Tapi Dalam Yang disebutkan Begini Orang-orang Nasrim Nasrim Itu Orang-orang Kristen Mereka Adalah Ham Abu Dazara Mereka Penyembah Berhala Berhalanya Itu Apa Yesus Yang digantung Di kayu salib Coba Keras Haram Masuk Dalam Gereja Apalagi Menjalankan Selotah Dalam Gereja Gak Boleh Tapi Kalau Masuk Kedalam Masjid Boleh Boleh Masuk Kedalam Masjid Boleh Karena Dianggap Sebagai Rumah Allah Tidak Ada Berhala Boleh Itu Sampai Hari ini Jadi Keyakinan Mereka Seperti Itu Meskipun Secara Politik Begini Makanya Kalau Yang pernah Umrah Plus Yerusalem Mesti Mampir Ke Kota Kalau Ke Kota Hebron Disitu Ada Masjid Hebron Disitu Antara Yahudi Ini Masjid Ya Ini Masjid Hebron Sebelahnya Disitu Ada kaca Disitu Tapi Ada Trali Trali Yang bisa Tangan Bisa Masuk Itu Sebelahnya Sinagoga Sinagoga Sebelahnya Persis Jadi Yang satu Pakai Bahasa Ibrani Yang satu Pakai Bahasa Arab Disitu Makam Ibrahim Makam Istrinya Sarah Kemudian Ishak Dan Rifkah Dan Cucunya Yang bernama Ya'kob Dan Istri Istrinya Disitu Dimakamkan Disitu Jadi Kalau Seandainya Mereka Itu Hidup Dihidupkan Kembali Ibrahim Hidup Ini Anak Cucunya Sama-sama Berdoa Satu Pakai Bahasa Arab Satu Pakai Bahasa Ibrani Sama-sama Menyebut Nama Dirinya Satu Menyebut Abraham Satu Menyebut Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Kama Salli Ibrahim Wa Ali Ibrahim Yang satu Menyebut Ibrahim Yang temet Abraham Oh Cintu KB Iya kan Ini Luar biasa Ini Ya Begitulah Fenomena Agama Saya kira Demikian Ya Apa Sampai 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 Terima kasih.